Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli mengajak negara-negara Asia Afrika yang tergabung dalam ASEAN Afrika Legal Consultative Organization mengambil langkah aktif untuk menjadi mitra dialog yang dengan organisasi yang sejajar dengan organisasi lain di tingkat global. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli pada persiapan pelaksanaan AALCO ke-61 di Jakarta menekankan bahwa AALCO sebagai organisasi antar pemerintah di Asia Afrika memiliki kekuatan besar untuk menyuarakan kepentingan negara-negara Asia Afrika di berbagai bidang. Menurut Yasona, forum AALCO menjadi wadah yang tepat bagi Indonesia dan negara-negara anggota untuk membahas isu-isu penting terkait kebijakan hukum internasional dan menyuarakan kepentingan negara-negara Asia Afrika di tingkat global. AALCO harus bisa menjadi mitra sejajar dengan organisasi global lain yang memiliki posisi tawar kuat. Terkait isu penangkapan ikan ilegal Indonesia telah mengajukan konsep untuk mengkategorikan sebagai kejahatan terorganisir transnasional, TOC atau kejahatan terorganisir lintas negara. Hal ini menandai perubahan dalam pandangan karena selama ini isu ilegal phishing hanya dianggap sebagai masalah administratif bukan masalah hukum. Termasuk itu, menjadikan ilegal phishing sebagai transboundary wildlife crime, jadi perdagangan satwa liar di antar negara. Kemudian ya, climate change, lingkungan hidup, plastik pollution, pencegahan plastik pollution, jadi ada banyak isu yang ini penting kita angkat dan menjadi sharing pandangan yang sama sehingga ALCO dapat memberikan keputusan yang sama, perpohongan yang sama antar negara-negara ALCO. Beberapa agenda utama yang akan dibahas dalam sidang tahunan AALCO ke-61 meliputi isu-isu pelanggaran hukum internasional di Palestina, isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, hukum dagang dan investasi internasional, pemulihan aset, serta hukum laut yang mencakup isu ilegal phishing.